Intro Hai guys, kembali lagi dengan saya, Dr. Rokasudarta Kali ini kita akan membahas tentang facial vampire Jadi facial vampire ini istilahnya sebenarnya itu Dibegankan oleh mantan pacar saya yang telah saya putuskan Yaitu Kim Ka Darshan Jadi si Kim Ka Darshan ini Beberapa waktu yang lalu Dia ini melakukan treatment Yang setelah treatment mukanya itu full dengan darah Kemudian dinamakanlah facial vampire Seolah-olah karena penuh darah itu Dia seolah-olah digigit Seperti digigit seorang vampire Nah, tapi sebenarnya facial vampire ini Itu nama istilahnya adalah PRP Ya, atau platelet-rich plasma Nah, platelet-rich plasma ini Itu adalah Dari darah kita sendiri Ya, kemudian dimasukkan di Mesin centrifuge Dengan tujuan Pemisahan darah Dan akan mendapatkan trombosit Dengan konsentrasi yang sangat tinggi Nah, fungsinya untuk apa? Untuk Trombosit ini untuk sebagai Anti-peradangan Dan pro-regeneratif Nah, sebenarnya Sebelum Pemakaian Secara estetik Si PRP ini digunakan Secara Untuk pemakaian indikasi non-estetik Kalau saya boleh bilang Pembagian indikasinya itu dua Yang non-estetik dan estetik Jadi jauh sebelum dipakai secara estetik Si PRP ini digunakan Secara non-estetik Yaitu pada pasien Dengan keluhan osteoartritis Terus kemudian pasien yang Setelah operasi jantung Terus kemudian dengan pasien Bedah mulut Atau juga dengan pasien yang Sarah Ya Atau juga pasien dengan Pasien kulit Yang dia Ulkus-ulkus Misalnya pada saat dia bed itu Ada terjadi luka Di kakinya Itu diolesi Dengan PRP Itu tingkat penyembuhannya Juga sangat tinggi Ya Nah Itu tadi yang secara Non-estetik Kalau yang secara estetik Itu Yang pertama Itu biasanya digunakan Untuk Skar Atau popeng Pegas jerawat Atau begas varisela Varisela ini cacap Ya Atau juga bekas Apa namanya Sorry Bukan bekas Pori-pori besar Ya Pori-pori besar Juga bisa dikecilkan Dengan menggunakan PRP Atau juga dengan Kasus-kasus alopecia Atau kekotakan Nah Pada penelitian Lebih bagus Alopecia Yang pada wanita Itu Lebih bagus Pertumbuhannya Dibandingkan Alopecia Yang pada pria Ya Dan juga pada Kasus-kasus Untuk Wrinkle Itu juga dia ada Bagus juga Dia kerutannya Dia semakin Apa Menghilang Terus kemudian Pada saat Muka Anda Tampak Kurang glowing Anda ingin mengglowingkan Anda juga bisa Menggunakan PRP ini Atau PRP Digunakan Untuk Bahan filler Juga bisa Ya Tetapi Kalau misalnya Anda menggunakan Bahan filler Jenis PRP ini Itu tahannya Tidak lama Paling 1 bulan Bisa hilang Oke Nah Tadi adalah Indikasi-indikasi PRP Nah PRP ini Meskipun diambil Dari darah kita sendiri Itu Belum tentu Tidak ada kontra indikasinya Ada juga kontra indikasi Dari PRP ini Jadi bagi Anda Yang mengkonsumsi Ibuprofen Atau aspirin Dengan yang Apa Dengan kadar yang sangat tinggi Itu Diusahakan tidak boleh Melakukan PRP Atau dengan keadaan yang Disfungsi Trombosit Juga tidak boleh Melakukan PRP Atau pada saat Anda Melakukan PRP Anda Mengalami demam Juga tidak boleh Mengalami Anda Melakukan Treatment jenis PRP Atau juga Anda dengan Kondisi yang Kanker Itu tidak boleh Juga melakukan PRP Ya Jadi Tadi adalah beberapa Indikasi PRP Dan kontra indikasi PRP Oke Nah PRP ini sendiri Itu Memiliki kandungan apa sih Kandungannya Dia ini Akan saya sebutkan Meskipun itu akan membingungkan Ya Tidak usah dipikir dulu Jadi Kandungan yang pertama Ada PDGF Ya Atau Growth Factor Jadi PRP ini memiliki Unsur Growth Factor Ya Growth Factor Atau Faktor pertumbuhan Ya Baik itu pertumbuhan kulit Pertumbuhan Jaringan Ya Jadi Growth Factornya ini Ada beberapa macam Ya Itu yang pertama Ada PDGF Ya Yang kedua Ada EGF Ada FEGF Dan TGF Beta Jadi Untuk Di bidang estetik Dia ini Bisa menstimulasi Timbulnya kolagen baru Bisa menstimulasi Timbulnya jaringan baru Oke Nah pada kasus Pori-pori besar Ya Pori-pori besar Atau Atau Bopeng Ya Kita ngomong Bopeng Nah misalnya Bopeng itu Kayak gini Bopengnya Seperti ini Nah Pada kasus Bopeng ini Itu Kok bisa Bopeng yang Ziklon Atau yang Cekung Seperti ini Kok bisa Dia Timbul jaringan baru Ya ingat Jadi PRP ini Dia ini Memiliki Fungsi Yaitu Angiogenesis Atau Pembentukan Pembulu darah baru Nah Pada kasus Bopeng Atau Kasus Pori-pori besar Itu kita Melakukan Kombinasi PRP Dengan Microneedling Atau Dengan Derma roller Jadi Sebelum Dioleskan PRP Itu Atau Pengaplikasi PRP Di kulitnya Ini Itu kita Melakukan Pinpoint Breeding Atau Kita lakukan Perdarahan Yang seperti Kingka Dersian Lakukan Ya Jadi Timbul darah-darah Seperti itu Nah Kemudian Kita masukkan PRP Dengan Timbulnya Kita Oleskan PRP Di permukaan Yang Darah Yang Apa Namanya Di permukaan Wajah Yang dilukai Tadi Itu Akan Terbentuk Angiogenesis Atau Terbentuk Pembulu Darah Baru Sehingga Tentulah Jaringan Baru Jadi Jaringan Tadi Yang Cekung Bopeng Ya Yang Tadi Dia Cekung Ini Dia Akan Kembali Terisi Lagi Oke Jadi Seperti Itulah Paling Ya Cara Kerjanya PRP Untuk Baik pula Itu Juga Untuk Kasus Brinkle Itu Juga Untuk Kasus Alopecia Atau Kepotakan Jadi Yang Area Yang Kepotak Tadi Karena Tidak Tumbuh Rambut Karena Ada Pembulu Darah Yang Tidak Masuk Nah Pembulu Darah Tidak Masuk Berarti Tidak Ada Nutrisi Yang Masuk Ke Jaringan Tersebut Nah Makanya Tidak Terjadi Pembentukan Rambut Baru Nah Jika Dilakukan PRP Dan Ada Bersang Angiogenesis Dan Sintesis Growth Factor Yang Lain Itu Akan Menimbulkan Jaringan Baru Dan Timbulah Rambut Baru Oke Nah Pada Saat Anda Menunggu Proses Dari Mesin Jat Refusenya Itu Memisahkan Darah Atau PRP Ini Lagi Dimasak Atau Lagi Dibikin Ya Anda Dioleskan Juga Krim Topical Anestesi Ya Supaya Pada Saat Anda Nyaman Tidak Sakit Jadi Jangan Khawatir Anda Kalau Misalnya Nelihat Sikim Kadar Jantung Muka Wah Ini Pasti Sakit Ya Jangan Khawatir Dokter Anda Pasti Akan Memberikan Krim Anestesi Topical Supaya Pada Saat Pengerjaan Itu Anda Merasa Nyaman Anda Kira Waktu Kita Seorang Dokter Ngerjakan Menyak Pasien Itu Enak Juga Enggak Enak Pasti Kita Merasa Kurang Bagus Juga Nanti Hasil Karena Kasian Wah Kesakitan Jadi Untuk Kenyamanan Antara Pasien Dan Kenyamanan Dokter Si Pasien Diberikan Krim Anestesi Topical Oke Berikutnya Prosedur PRP Saya Sarankan Anda Yang Melakukan Treatment Jenis PRP Ini 3-7 Hari Sebelumnya Anda Makanlah Makanan Yang Berkisi Pernutrisi Baik Anda Juga Minum Vitamin Supplement Untuk Memperbaiki Darah Anda Sehingga Plasmanya Itu Bisa Bagus Hasilnya Nanti Kurangilah Makanan-makanan Yang Kurang Berkisi Baik Itu Alkohol Ini Juga Anda Kurangi Dulu Saya Sarankan Juga Jangan Mengkonsumsi Iproprofen Ataupun Aspirin Ataupun Vitamin E Yang Dengan Kedera Tinggi Karena Itu Tidak Boleh Pada Saat Melakukan PRP Nah Prosesnya PRP Ini Itu Anda Akan Diambil Darah Di Pembuluh Darah Anda Seperti Anda Waktu Donor Darah Misalnya Atau Anda Cek Darah Di Lab Sekitar 10 CC Nah Kemudian Darah Ini Itu Akan Diproseskan Di Mesin Refuse Mesin Ini Itu Dia Akan Dijalankan Secara Dua Kali Proses Yang Pertama Prosesnya Adalah Untuk Memisahkan Sel Darah Putih Sel Darah Merah Dengan Plasma Darah Jadi Sel Darah Putih Sel Darah Merah Ini Dia Akan Berwarna Merah Pekat Dan Kemudian Plasma Ini Dia Akan Berwarna Kuning Kemudian Plasma Ini Kita Ambil Kita Pindahkan Ke Tabung Yang Lain Kita Melakukan Prosesnya Kedua Nah Proses Kedua Ini Itu Akan Membedakan Anda Akan Mendapatkan PRP Atau Platelet Biasanya Yang Kita Masukkan Kita Oleskan Nah Kalau PPP Ini Itu Bisa Anda Buat Sebagai Bahan Untuk Filler PRP Ini Untuk Kasus Kasus Estetik Itu Kebanyakan Terapinya Dikombinasikan Seperti Yang Saya Tadi Bila Di Depan Kombinasi Antara PRP Dengan Derma Roller Atau PRP Dengan Micro Needling Itu Sangat Bagus Sekali Untuk Kasus SCAR Untuk Kasus Popeng Popeng Bekas Cerawat Atau Popeng Bekas Farisela Atau Bekas CACAR Baik Itu Juga Alopecia Kebotakan Itu Biasanya Kita Lakukan Kombinasi PRP Dengan Micro Needling Atau Derma Roller Oke Terus Kemudian Kasus Yang Smooth Wrinkle Itu Juga Dilakukan Dengan Kombinasi Dua Tadi Nah Tapi Kalau Kasus Kulit Yang Lain Seperti Ulkus Bekas Apa Namanya Ulkus Luka Pada Saat Anda Kena Diabet Misalnya Itu Tidak Melakukan Micro Needling Cuma Anda Oleskan Aja Jadi Untuk Memang Kasus Yang Mengglowingkan Muka Misalnya Seperti Kimka Darshan Kimka Darshan Itu Dia Tidak Memiliki Kasus Scar Atau Popeng Tetapi Dia Pengen Meremajakan Kulit Dia Ingin Mengglowingkan Muka Dia Ingin Kolagen Lebih Berisi Lagi Mukanya Lebih Tinyal Jadi Tidak Melulu Harus Ada Problem Popeng Tidak Melulu Harus Ada Problem Alopecia Ataupun Problem Wink Wrinkle Jadi PRP Ini Juga Bisa Mengenyalakan Kulit Membuat Glowing Atau Membuat Permajaan Pada Wajah Anda Jadi Tujuan Kim Darshan Melakukan PRP Itu Adalah Skin Red Juf Bukan Buat Untuk Scar Dia Gak Ada Saya Rasa Oke Nah Efek Samping PRP Ini Itu Yang Terutama Setelah Anda Melakukan Pengerjaan PRP Muka Anda Pasti Akan Lebih Merah Ya Titik Merah Ya Atau Ada Beberapa Yang Biru Ya Saya Sarankan Anda Kosongkan Jadwal Setelah PRP Jangan Ada Pesta Jangan Ada Pernikahan Dulu Ya Paling Tidak Antara 7 Hari Kemudian Sampai 10 Hari Kemudian Itu Batas Yang Aman Ya Itu Menjaga Menjagain Menjagai Menjaga Itu Jaga-jaga Supaya Pada saat Selesai Pengerjaan Misalnya Ada Birunya Itu Ada Proses Menyembuhannya Paling tidak 5 Harian Sampai 7 Hari Ya Nah Untuk Kasus Yang Anda Pengen Muka Anda Lebih Glowing Itu Antara 3 Hari Sampai 7 Hari Muka Anda Tampak Lebih Glowing Tampak Lebih Mengkilap Lebih Kenyal Ya Itu Kelihatan Antara 3 Sampai 7 Hari Nah Kira-kira Sampai Satu Bulan Itu Sudah Agak Berkurang Ya Hasil Dari BRP Ini Nah Jadi Efek Sampingnya Tidak Ada Yang Terlalu Yang Parah Ya Akan Tetapi Anda Yang Memiliki Kontraindikasinya Saya Sarankan Jangan Melakukan BRP Ya Jadi Kalau Sesuai Dengan Indikasinya Ataupun Anda Pengen Mengelolong Muka Atau Anda Pengen Menyalakan Muka Tanpa Ada Kontraindikasi Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Anda Tidak Ada Masalah Melakukan BRP Oke Nah Sekian Mungkin Dari Saya Kalau Misalnya Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Ada Yang Mau Didiskusikan Dengan Saya Tentang BRP Atau Tentang Estetik Yang Lain Ya Silahkan Anda Tulis Di Kommentar Atau Anda Hubungi Saya Via Whatsapp Terima Kasih Dan Sampai Jumpa P엔 P��� 밀 Lain